PEMBICARA 1 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 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 Februari, masih berita tentang kolaborasi. Pegadaian tidak henti-hentinya ya? Betul, berkolaborasi. Kita berdua kolaborasi kan, Di? Wah, kita kolaborasi. Kali ini antara Pegadaian dengan Lazada Logistics. Lazada Logistics, startup ya. Keren banget ini. Pernah mesen di Lazada belum? Pastinya dong, Di. Pernah kan? Pernah, mendukung UMKM. Misalnya kan banyak UMKM yang meletakkan dagangannya. Produk-produknya. Dalam rangka memperdayakan mitra kurir Lazada sebagai agen Pegadaian, Pegadaian menjalin kolaborasi dengan Lazada Logistics yang ditandai dengan penanda tanganan perjanjian kerjasama di kantor pusat Pegadaian Jakarta. Luar biasa. Kerjasama ini disanggut baik oleh kedua belah pihak dan diharapkan terus berkelanjutan yang nantinya dapat memberikan keuntungan baik bagi Pegadaian maupun Lazada Logistics. Wah, sumpah ini keren banget. Jadi itu melalui Lazada itu juga sekalian untuk keagenan Pegadaian. Agen-agen Pegadaian ya. Ini bisa memperluas jangkauan produk Pegadaian juga. Bener. Keren banget. Berita keempat ada apa, Randi? Nah, tanggal 21 Februari 2021, ada berita tentang dukungan Pegadaian kepada mahasiswa untuk menjadi wirausahawan melalui program hoki hibah kompetisi kewirausahaan. Wow. Ini keren banget loh. Aku sampai merinding loh. Jiwa mahasiswa ini lagi ya. Bangkit lagi ya. Apresiasi untuk para mahasiswa yang punya jiwa entrepreneurship. Wah, keren banget. Keren banget. Nah, program hoki ini merupakan ajang pencarian dan penyemayan bakat kewirausahaan yang diperuntukkan bagi mahasiswa S1 atau Sarjana ya. Pegadaian siap mendukung program hoki agar bisa bersifat integrasi dan berkelanjutan sehingga mampu melahirkan wirausahawan muda yang kompeten, tangguh dan terampil. Wow, keren banget. Ini kalau flashback jaman kita kuliah dulu, ini kayaknya bantu banget ya. Itu justru bersyukur banget. Iya, bener banget. Perusahaan mana lo yang mau mendukung karya-karya mahasiswa ya kan? Bener banget. Plus dulu dong. Ya, bisa pasti kreatif ya. Ditunggu ya ide-ide kreatif dari para mahasiswa S1. Bener banget. Nah, lanjut nih, Ping. Ada apa? Berita kelima, pada tanggal 23 Februari kemarin, ada berita dari direktur utama Pegadaian yaitu Bapak Kus Wiyoto yang meraih Best CEO 2020 versi Magalaswa. Bapak Kus Wiyoto ini meraih kredikat Indonesia Best CEO pilihan karyawan di era pandemi versi Magalaswa. Dan terpilihnya Pak Kus ini karena dinilai berhasil memacu inovasi digital dan mendorong kinerja bisnis perusahaan melalui kolaborasi dengan berbagai institusi. Lagi-lagi memang kolaborasi ya, kita belajar juga dari Bapak Direktur kita ini. Di tengah pandemi. Betul. Ini keren banget. Apresiasi penghargaan BCEO pilihan karyawan di era pandemi ini telah melalui penilaian dan proses yang sangat panjang. Dimana survei telah dilakukan dari Oktober sampai Desember 2020 nih, Ping. Bagi CEO yang hendak mengikuti survei harus menunjukkan kinerja bisnis yang bagus dan memiliki komitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip GCG. Tau nggak pingkan GCG apa? Tau dong. Apa? Good Corporate Governance. Wah, keren banget. Iya, jadi keren banget dan bangga banget ya Direktur Utama kita itu meraih penghargaan ini. Dan ini menjadi motivasi juga untuk kita semua untuk terus memberikan yang terbaik untuk penggadaian. Nah, ada berita ke-6. Berita ke-6 ada apa Tundi? Nah, tanggal 24 Februari 2021 ada berita tentang kolaborasi antara penggadaian dengan salah satu e-commerce yaitu Ling Aja. Ling Aja kan nggak asing kalau Ling Aja ini. Pengguna Ling Aja? Bener banget. Ling Aja dong. Beli pulsa pakai Ling Aja. Ling Aja. Beli list yang nggak pakai. Ling Aja. Ini kan ada ya Ling Aja. Ada dong. Tentunya selain Ling Aja tetap juga penggadaian digital. Semua juga bisa beli ya. Bener banget. E-commerce itu emang sekarang lagi gencar saat ini. Lagi gencar saat ini ya. Banyak aplikasi tentang financial yang sangat gencar. Tapi PDS juga merupakan salah satu pilihan yang terbaik. Betul. Nah, Pegadaian secara resmi berkolaborasi dengan Ling Aja dalam menghadirkan fitur layanan Pegadaian di aplikasi Ling Aja. Wah, jadi melalui Ling Aja ini kita bisa bertransaksi untuk Pegadaian sekarang di. Keren banget. Keren banget ya. Jadi ada pilihan menu Pegadaiannya. Pegadaian di Ling Aja. Ini bisa dibuka ya di aplikasi Ling Aja sekarang. Sehingga ini menyediakan kemudahan layanan digital khususnya untuk produk-produk Pegadaian dalam investasi dan pinjaman modal usaha. Wah, biasa patut dicoba nih. Ini memperluas channeling Pegadaian tentunya. Keren banget. Nah, by the way nih Pink. Dari tadi kan kita ngomong terus. Hauus gak sih? Iya, ini agak seret nih Randy. Ini dari tadi kita anggurin nih ada minuman nih di depan. Ada black-nya, ada gold-nya. Pink kan tau gak ini dari mana? Pasti tau dong. The one and only The Gade Coffee & Gold. Wow. Jadi kalau Randy pesen apa itu? Aku pesennya Hot Legity. Hot Legity. Jadi ini Hot Legity ini manis-manis kayak dia. Aduh, ngilakan ke dia ya. Aku bisa aja. Kalau Pink kan pesen apa ini? Kalau Pink kan pesen apa ini? Kalau Pink kan ini pesen signature-nya dari The Gade Coffee & Gold. Wow. Itu ada namanya Van Lenin. Jadi ini kopi, susu, gula aren, dan creamer-nya itu semuanya pas banget proporsinya. Ini kita cobain dulu gak? Cobain dulu. Ayo. Ini yang Hot-nya ya. Memang menyiatkan rasa yang pernah ada nih. Wah. Ini emang bagus banget ya. Nah, Randy tau gak? Jadi Van Lenin ini, itu dari The Gade Coffee & Gold. Ini salah satu signature-nya. Konon katanya nama Van Lenin. Sebenernya bukan Konon sih bener sih. Itu diambil dari nama asli Pegadaian pada masa penjajahan Belanda. Nah, agar tidak melupakan sejarah, nama Van Lenin dijadikan nama menu Anda lagi di Gade Coffee & Gold. Gitu. Ada ice, ada hot. Gitu. Nah, ini selain ada minuman, tadi kita lihat juga nih di depan kita. Ini ada apa, Andy? Ini kotak item ini. Ini ada kotak apa? Ini kan? Kita pakai hand sanitizer dulu ya. Iya. Sebelum meninum makanannya. Karena kita harus tetap menjaga protokol kesehatan. Jangan lupa, selalu ya. Selalu. Nah, ini dibalik kotak ini ada apa? Ada apa? Dibuka. Satu, dua, tiga. Taraaa. Iya. Pinkan suka singkong. Aku suka keju. Ternyata ini udah digabungin jadi singkong keju. Ini enak banget. Enak banget. Ini bener, bener. Ini gak meres tapi beneran enak. Ini di The Gade Coffee & Gold. Singkong keju namanya enak banget. Betul. Dan banyak banget sih pilihan snack-stack yang lain. Ada french fries, ada tahu wali, macem-macem. Ini by the way packagingnya juga bagus siaping ya. Iya bener. Jadi di sini ada pegadaian digital. Terus juga ada koin emasnya. Koin emas. Ini mintingnya juga menabung emas dengan pegadaian digital di pegadaian. Ya bener. Ingat emas, ingat pegadaian. Nah, kita masuk ke berita terakhir nih. Berita ke tujuh, Randy. Ini yang terakhir biasanya yang paling spesial. Paling spesial. Jadi tadi itu udah 1-6. Sekarang yang ke tujuh. Ada apa nih di berita ke tujuh kita? Nah, menutup ulang Februari, tepatnya di tanggal 26, ada berita tentang kolaborasi lagi nih Pink. Yaitu antara pegadaian dengan asosiasi pengusaha retail Indonesia atau APRINDO. Wah, kita kerjasama antara pegadaian dan APRINDO yang ditandai dengan penanda tangan otak kesepahaman di Jakarta Pusat ini dalam rangka penyediaan layanan produk dan keagenan pegadaian bagi para retail modern. Wow, ini untuk memperluas channeling lagi ya? Keren banget. Jadi kolaborasi untuk memperkuat keagenan pegadaian. Keren banget. Nah, APRINDO ini membawahi sekitar 600 pengusaha retail di Indonesia yang diharapkan bisa menjadi agen pegadaian yang merupakan salah satu perpanjangan tangan perusahaan dalam memasarkan produk dan layanan pegadaian. Wow, keren banget ya. Kolaborasi lagi. Betul. Nah, itu untuk semuanya memasarkan produk-produk pegadaian biar semakin kuat, semakin banyak nih. Dan dikenal di masyarakat. Masyarakat tentunya. Nah, itu tadi tujuh pemberitaan tentang pegadaian sepanjang bulan Februari 2021. Nah, memang hampir didominasi oleh kegiatan kerjasama tadi ya Radia. Kolaborasi pegadaian dengan beberapa institusi. Nah, sebelum kita tutup acara. Tadi kan kita sudah review sedikit nih tentang The Gade Coffee & Coat kebanggaan kita bersama. Jadi kita mau undang juga untuk seluruh sobat pegadaian nih. Kalau mau nih produk-produknya dipajang di depan sini juga kita terbuka banget ya. Kita review ya, khususnya UMKM nih. Bener banget. Karena memang UMKM kan di masa pandemi. Betul. Salah satu yang sangat terdampak. Oleh karena itu diharapkan acara ini juga menjadi wadah untuk men-support seluruh UMKM di Indonesia. Keren banget. Pegadaian itu hadir untuk mendukung UMKM. Wow, keren banget pegadaian. Masa daya harapan bapak presiden kita juga ya. Luar biasa. Luar biasa. Nah, sekian acara kita kali ini. Semoga dapat bermanfaat dan menambah insight tentang pegadaian. Dan jangan lupa subscribe akun YouTube PT Pegadaian Persero. Sampai jumpa di inilah pegadaian selanjutnya. Keren. Sampai jumpa di inilah pegadaian selanjutnya. Keren. Keren. Terima kasih.